selamat datang di wibu center tempatnya alur cerita manhwa terbaru siap bos kita kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru yaitu terisekai menjadi pedang eh bukan menjadi jenius pedang ya si ronan rasel ini ya ia berhasil memasuki akademi pilih leon untuk menjadi seorang jenius pedang ya seperti apa ya paduanya ini kita akan lihat ya si ronan yang telah masuk ke akademi pilih leon oke silahkan ditonton capcus ronan kaget karena si luven datang secepat ini ia benar-benar gak menyangka para murid disitu juga kaget itu si luven si badai pedang maria dan asele jadi ngelak ya itu bocah ngapain dah tampangnya serem banget si ronan malah jadi panik ia mau kabur aja dari sini tapi si luven memperlihatkan wajah suramnya ia benar-benar tidak terima maaf bocah bangsawan ada perlu apa ya denganku aku ini cuma murid pilih leon yang baru lulus ucap ronan tapi si luven diam iya tidak berkata apapun malah melototin si ronan maaf bos kau ada perlu apa denganku apa kau mau kenalan denganku atau mau pinjem duit seratus tuh gue gak punya duit bos ui buktikan ucap si luven sambil bersiap dengan pedangnya buktikan kalau kau peringkat pertama ronan dan jeng wanjir malah langsung nyerang untung ronan sudah bersiap ronan menahan serangannya ya ya tahan dengan susah payah itu ya sele dan maria jadi khawatir itu bocah ngapain dadah kenapa malah nyerang ronan ya orang-orang disitu juga kaget mereka tidak menyangka si badai si luven bakal aduh tumbuk wajir hei orang desa apa kemampuanmu sehingga kau mendapatkan posisi pertama kau tanya aja sama pengujinya yang ngasih nilai kan si penguji itu jangan tanya saya tolol tolol dan ronan memukul mundur si luven ia pun jengkel dengan kelakuan si maniak pedang ini dan woke dah gue kasih paham ente ya dan serangan beruntun dan si luven menahan serangan itu dengan membalas serangan skill ronan berhasil ditahan sama si luven hei itu skill ku kau sudah puas dan pegang pedangmu dengan benar jangan gemetaran gitu kalau kau takut ya kencing aja sana di toilet bangke bener dan si luven malah datang menyerang ronan ia merasa belum cukup serangan bocah kampungan seperti itu tidak pantas disebut skill aku masih tidak terima bangke dan si luven mengeluarkan skillnya dan ronan menahannya tapi si luven gak mau berhenti ronan jadi kesel dan tuang 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 serangan beruntun dikeluarkan ronan dan ini ya mana power mulai mengalir di tubuh si luven ia mulai bersiap dengan skill ultinya akan tetapi maaf bocah bangsawan gue pergi dulu wajir malah kabur woy jangan kabur woy sini kau kau harus membuktikan dirimu teriak si luven si luven tetap mengejar tapi ronan malah berlindung dibalik asele ia menjadikan asele sebagai sandra dasar pengecut malah bersembunyi dibalik wanita wala 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 sini maju kau gue ini tau kebodohanmu tolong sekuat-sekuatnya ente ente tetap lemah di depan cewek imut wajir dan dihajar dah muka si luven yah di jotos itu sama si ronan si luven kesakitan wajir bener dah bedebah muka gantengku di jotos yah ayo asele sekarang saatnya woy apa yang kau lakukan woy jangan pergi kutu kumpret yaelah malahan si ronan sama asele dan maria juga itu ya mereka bertiga lari digerit sama ronan wajir kemudian ada satpam yang datang pat satpam kaget karena itu tuan muda si luven waduh kenapa hidungnya berdarah kaswat tuan muda kami akan mengejar mereka udah diem macam lu tolol gak usah panggil aku tuan muda disini aku adalah murid pileon dan tadi itu duel yang adil jadi jangan ikut campur dan lagi waduh pedangku ini kenapa ini ini pedang mitril kenapa malah rusak wanjir retaknya besar lagi tuh orang ternyata skillnya bukan kaleng-kaleng ya ronan rasel aku akan ingat namamu baik-baik kau harus bertarung denganku lagi ronan wanjir bener-bener maniak pedang ini dan ya sin pun berpindah di hutan pinggir ibu kota ronan dan asele sedang itu ya menyusuri hutan mereka sedang mencari sesuatu yang ada di dalam peta itu ya tapi asele masih kesal kenapa ia dijadikan tameng tadi tapi ronan mengatakan kalau itu si maniak pedang tidak akan melukaimu jadi tenang aja dia itu selain maniak pedang dia juga maniak cewek imut-imut waduh serem bang dah dan itu kesatria tulen yang menunjung tinggi kehormatan ya dia adalah bangsawan yang sempurna untuk dijadikan panutan juga dijadikan pacar waduh ya dah lah asele gak usah mikirin itu orang ini kita ada di mata air Fernando ini sudah sesuai dengan yang ada di peta dan ternyata asele dan ronan sedang mencari itu ya mana ulir mana ulir itu adalah sumber mana yang terkumpul ratusan tahun akibat penyerapan mana secara terus menerus biasanya mana ulir berbentuk kristal atau tanaman dan ronan sekarang sedang mencari mana ulir ya soalnya kemarin si profesor singa memberikan peta yang menunjukkan lokasi mana ulir yang bisa digunakan untuk membantu penetasan telur magic asele yang seorang penyihir ia bisa merasakan ada mana power alami yang banyak ia benar-benar bisa merasa kekuatannya ini benar-benar halus dan terus mengalir kemudian asele melihat ada sesuatu yang menyala ternyata ternyata itu telur mistik ya ia mulai menyerap mana power alam secara cepat sepertinya telur itu sangat suka dengan mana power yang ada disini melihat itu asele jadi bingung soalnya ya danau ini kan memiliki mana alami yang melimpah ya tapi kenapa tidak ada hewan satu pun disini harusnya ada hewan yang mendiami danau Fernando tapi asele tidak melihatnya satu pun mendengar itu Ronan jadi mengerti kalau memang dari tadi tidak ada hewan ya artinya ada sesuatu asele kita harus bersiap dengan kemungkinan terburuk dan ya kenapa ini selalu terjadi kemanapun aku pergi pasti ada kelakuan yang aneh-aneh bangke bener dan asele kau harus bersiap ya kali ini kau harus hati-hati asele lah emang ada apa tanya asele kemudian diperlihatkan di dalam hutan ada sesuatu yang telah mengkil hewan-hewan di dekat danau Fernando dan itu dia orang-orangnya siapa dah itu orang mereka malah mengkil banyak hewan di situ asele aku mencium bau darah artinya ada tamu yang tidak diundang persiapkan dirimu asele kemudian di dalam hutan ada anak panah yang siap membidik dan ternyata ada lima orang yang siap melepaskan anak panahnya itu dan seles lima anak panah yang diselimuti aura meluncur ke arah Ronan dan asele itu ya Ronan langsung bersiap dengan pedangnya dan seles ya dipotong-potong anak panahnya wajir terlalu OP ini Ronan kemudian Ronan memperhatikan anak panah yang digunakan waduh mah ini anak panah ini ya jadi ingat masa lalu ini anak panahnya kemudian flashback kehidupan masa lalu Ronan dulu ketika Ronan masih remaja ia bersama teman-temannya dilatih oleh sebuah grup dan ada teman Ronan yang memegang anak panah yang sama seperti tadi itu teman Ronan itu mengatakan kalau anak panah ini sangat kuat dan bisa menembus OP ini hebat sekali dan disitu ada Ronan ya Ronan dipanggil kapten sama teman-temannya itu Ronan jengkel dan menyuruh teman-temannya diam saja bang kenah woy kapten kita ini hunting dogs jadi berbanggalah kita ini kariboro jadi kau jangan marah-marah terus kapten ucap temannya Ronan wanjir ternyata dulunya Ronan itu kariboro wadidaw pantes saja ia ganas seperti sergala mencari mangsa wadidaw ya kembali ke waktu saat ini Ronan menyuruh Asele untuk pergi cari tempat bersembunyi karena orang-orang ini adalah orang-orang dari grup kariboro ya Asele bukan lawannya jadi tiba-tiba Ronan bergerak dengan cepat dan berlari seperti serigala mengejar mangsanya orang-orang kariboro kaget melihat Ronan bergerak dengan cepat apalagi dia melewati pepohonan dengan lincah waduh gas waduh bener ini berpencar 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 semuanya berpencar kepung dia dari berbagai arah dan lima orang itu berpencar wanjir malah berpencar cerdas juga mereka ucap Ronan kemudian ketika para kariboro itu sudah pada posisinya Ronan malah memanggil mereka woy kariboro woy hunting dogs jangan menyerang sesama kariboro aku ini kariboro cabang damas namaku ahayute waduh mana pakai nama ahayute dan ya lima orang itu pun datang menemui Ronan hei emangnya aku percaya dengan omonganmu wanjir hunting dogs ngoceh gue ini cabang wolf malah ada hunting dog yang ngoceh di depanku kau ini punya kebiasaan buruk di depan senior kau ini buruk sekali kapten dingo kutukumpret dari mana kau tahu namaku katakan dari mana kau tahu namaku kutukumpret atau bakalan gue cabik cabik kau waduh tenang tenang ini orang gak sabaran banget dah ucap Ronan tenanglah kapten kita harus pastikan dulu lagian ia tahu kariboro yang tahu tingkatan dari kariboro yaitu wild dog hunting dog dan wolf ya posisinya ada di atas kita kapten kita tidak bisa macam-macam nah temanmu itu bisa mengerti ternyata ia lebih pintar ucap Ronan kemudian ada seseorang yang datang orang-orang yang ada di situ jadi kaget itu ada si wolf yang memimpin para hunting dog ini ia adalah Beon dari cabang Demiru pemimpin ada orang yang ngaku-ngaku dari cabang damas dan peringkatnya adalah wolf apa kau tahu orang ini pemimpin ya melihat pemimpinannya sudah datang Ronan jadi senang ia pun bersiap untuk ke langkah selanjutnya dan wukedah saatnya untuk beraksi hei bocah namamu Ahayute kau ini sedang apa disini wilayah ini punya cabang Demire kenapa cabang damas malah dikirim kesini waduh iya bos soalnya aku ini sang pembantai dan crut crut wajir malah ditebas empat orang langsung kao sekali tebas wajir Ronan gedik buang gede ini dan sempat-sempatnya mereka yang modar kaget itu ya waduh si botak Beon juga kaget ini bocah bukan bocah sembarangan Dingo serang dia terlambat bos dan sling si botak Beon langsung terdiam dan ternyata otol wajir potol itu bosnya langsung potol waduh ya Ronan benar-benar ngeri ini Dingo yang melihat pimpinannya modar jadi bingung ya sekaligus takut ini gue harus ngapain ya semuanya modar kagak bingung kenapa kau bengong apa kau baik-baik saja dan sleng waduh ternyata jari-jarinya Dingo terpotol semua sama Ronan waduh ia kaget dan ia langsung menjerit-jerit wadah 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 sakit 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 jari-jariku sakit 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 ya ini gue beri entek kertas sekarang gambarlah lokasi markas karibolo di kertas itu lu kan udah gue kasih tinta merah jadi ya tulis saja pakai jari-jarimu itu cepat lah atau kau ingin modar sekarang juga wanjir daronan serembang tini sampai-sampai si Dingo nangis ya benar-benar kesakitan soalnya dan ya beberapa saat kemudian Dingo sudah menggambar denah dari markas kaliboro dan ia berterima kasih kepada ronan karena bisa dibiarkan hidup jadi ia mau pamit dulu akan tetapi seles wanjir malah dibelah jadi dua wadidaw benar-benar si ronan ini tanpa ampun wanjir ia benar-benar menunjukkan sisi bengisnya benar-benar dah dan ya udah beres kembali ke asele terlihat asele sedang kepayahan ia mau sembunyi tapi malah itu ya ia melihat pemandangan mengerikan sampai-sampai itu dia mumpah wanjir kok udah aku bilang untuk mempersiapkan diri tapi ya gimana masa orang-orang dari kariboro itu melakukan hal sekejam ini mereka membantai hewan-hewan di sini itu bukan monster tapi hewan-hewan mistik semuanya dibantai tanpa sisa ini kaliboro benar-benar mengerikan ini jika profesor farn melihat ini ia pasti kecewa ya ia pasti bersedih soalnya hewan-hewan mistik ini adalah hewan yang ia sukai kemudian telur mistik bergerak-gerak ronan bingung ini kenapa telurnya bergerak-gerak apa dikeluarin aja apa ya akan tetapi asli tampak ketakutan ia melihat sesuatu yang menyeramkan ronan melihatnya juga dan itu dia darah para hewan-hewan yang udah modar malah terbang dan berkumpul menjadi satu gumpalan besar wanidaw apa-apa ini mengerikan bos kemudian darah itu meluncur ke bawah dan itu ya menghadap ke asli ronan langsung melindungi asli tapi telurnya lepas ia malah terbang dan bercahaya kemudian telurnya menyerap gumpalan darah itu dan ya darahnya tersedot dengan cepat sampai-sampai membuat asli dan ronan bingung sebenarnya apa yang terjadi telurnya malah menyerap darah ngeribu wadah tenang aja asli aku merasakan sesuatu yah hawa kehadiran yang kuat sepertinya telur itu telah menemukan jati dirinya dan yah selesai proses penyerapan cairan merah selesai ronan dan asli memandangi telur itu dengan penasaran kira-kira bakal jadi apa ya telurnya dan itu dia dimulai telurnya mulai redak wah mulai menetas itu yah asli kaget tapi ronan malah senang ini dia makhluk mistik terhebat yang pencinta darah yah ia terlahir dan bumuk wajir ronan malah di jotos wadidaw ronan kesakitan sampai hidungnya terluka itu yah dan ini dia hewan mistik yang terlahir wah bentuknya aneh banget dah kepalanya mirip rubah dan badannya mirip kucing punya sayap burung hewan apaan itu asli tanya ronan asli kau tadi memukulku woy sakit tau yah dimarahi seperti itu si hewan mistik itu mengeluarkan magic dan itu heal dan sembuh dah luka ronan yang di hidung itu ya ya sembuh total wadidaw ini hewan punya skill heal kau hebat juga ya skill itu sangat bermanfaat ronan 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 ayo kasih nama beri dia nama yang imut-imut ronan ucap asli waduh kalau gitu gue namain elu cita yah cita-cita gimana lah malah diem lah matanya malah menyala lagi dan diberi nama malah kabur wajer itu hewan mau kemana dah woy cita mau kemana kau eh ternyata dia tidak kabur asli sepertinya cita merasakan hawa kehadiran ayo kejar asli dan ternyata bener ada satu orang itu ya itu anggota kariboro ya ada anggota kariboro lagi nih ia kabur ia tambah ketakutan itu ya karena tadi ia melihat semuanya semua teman-temannya itu ya yang dibantai sama ronan manjir dan juga ia melihat cairan merah yang melayang-layang ia melihatnya dengan tatapan yang menakutkan dan sekarang ia malah dikejar ia malahan itu yang ngejar malah itu ya hewan yang menyerap cairan gumpalan merah itu wajir kaswat modar dah kue waduh malah jatuh sial malah kaki gue terluka ini ya dan ciut waduh ampun 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 kenapa darahnya malah disedot sama itu monster wajir darahku darahku jangan dihisap tolong 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 aku berhenti cita berhenti kau tidak perlu mengekillnya wah namanya imut banget tapi skill mengendalikan darahnya itu serem banget ucap asil kemudian anggota kariboro itu ketakutan melihat Ronan memegang monster kecil itu ya benar-benar takut ya iya ketakutan sama Ronan bakal dikil nih dah kayak temen-temen yang lain hei belrose kenapa kau ada disini ucap Ronan memanggil anggota itu dengan sebutan belrose waduh tolong 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 ampuni aku aku cuman lewat tolong ampuni aku tuan tapi tuan kenapa anda tahu namaku dan seling wajir Ronan malah menodong belrose ia berkata kau tidak perlu tahu itu seorang rendahan bluthut malah bertanya wajir ia sampai tahu kalau dirinya adalah bluthut siapa orang ini apa ia petinggi kaliboro ya belrose aku tidak akan mengekilmu tapi ada sesuatu yang harus kau lakukan dan ini ya ini bukan permintaan tapi ini perintah kau harus mematuhinya balrose kau tahu kalau tidak kau akan terisekai ke alam baka wanjir ya dan ya sin pun berpindah kita kembali ke ibu kota saat ini sedang banyak duit si Ronan ini ya habis menjual barang dari Fernando Leck ya dari danau Fernando itu ya ia menjual air yang dipenuhi oleh mana magic dengan harga yang muahal dan yang membelinya adalah ayahnya si Maria ya ayah Maria kaget melihat air Fernando itu sangat kaya akan mana magic ini pasti banyak diinginkan oleh para magician dan berkat itu sekarang Asele dan Ronan banyak duit ini cukup untuk hidup selama setahun di Pileon sepertinya Ronan dan Asele harus berterima kasih kepada Profesor Faren itu ya si guru singa tapi Profesor Faren malah gak ada ya orangnya malah pergi ya sedang perjalanan bisnis wadidaw kemudian kita diperlihatkan si Ronan yang sedang mengancam Belrose ia diberi misi untuk mengecek seluruh tanda yang diberikan oleh Kapten Dingo ini adalah peta markas Kariboro ya Ronan ingin Belrose mengkonfirmasi satu persatu dan melaporkannya kalau semuanya sudah terkonfirmasi kalau Belrose berani mengkhianati Ronan ya ia bakal disedot darahnya sampai kering sama si cita wajir Belrose sampai ketakutan itu ya ia memohon untuk tidak di kill dan ya Belrose pun pergi ia langsung menerima misi dari Ronan yaitu mencek semua tanda yang ada di peta tersebut dan kemudian Azele bertanya mau buat apa duitnya Ronan Ronan kan dapat beasiswa dan dapat uang saku dari Pileon ya mau ditabung atau mau buat beli kripto ya yalah Ronan pun sedikit mikir enaknya buat apa ya Ronan tidak pernah memegang duit sebanyak ini soalnya di kehidupan sebelumnya ia juga kismin dan ya udahlah pikirannya nari dulu aja dan oke keesokan harinya di alun-alun kota ada pria yang menyambut kedatangan seorang cewek pria tersebut menyambut cewek itu dengan sangat sopan dan ternyata cewek itu adalah kakaknya Ronan itu si airil ya kakaknya Ronan itu ya ya sangat senang bisa berada di ibu kota dan itu dia si Ronan ia menyambut kedatangan kakaknya selamat datang di ibu kota kak airil aku sudah menjadi murid Pileon sekarang wah hebat sekali Ronan aku tidak menyangka ternyata kau sangat berbakat tapi aku sangat kaget ketika melihat ada gokar online yang datang di depan rumah ini gokar yang mahal banget Ronan ini seperti mobil Fortuner Ronan airi tidak percaya kalau Ronan bisa membayar gokar semahal itu apa kau ngerampok atau gimana Ronan wah tenang aja tenang tenang saya cuma lagi beruntung aja nemu sumber mata air yang bisa dijual wanjir wah syukurlah kau tidak merampok tapi BTW itu apa yang ada di pundakmu apa itu kucing ya Ronan pun menjelaskan kalau makhluk ini ia tidak tahu ini jenis makhluk apa tapi yang jelas namanya cita ia adalah makhluk mistik yang saat ini menjadi partner Ronan kemudian Ronan menyuruh untuk bergegas karena ia mau membawa kakaknya ke suatu tempat dan ketika kakaknya sampai di tempat tersebut ia kaget ia malah ngelak itu ya ini Ronan benar-benar bos besar ia malah membelikan kakaknya pakaian yang wahal wadidaw Kak Airil tidak menyangka ia bakal memakai gaun seharga 100.000 gold atau itu setara dengan 100.000 wadidaw mahal banget kemudian Ronan menyuruh pelayan untuk memberikan hadiah kepada kakaknya dan ini dia hadiahnya ya hadiah ini telah disiapkan oleh para pegawai disitu ya dan ya banyak banget sampai sampai Kak Airil jadi kaget dan ya Kak Airil benar-benar berterima kasih kepada Ronan ya sampai lari-lari ke tirangan wajir Ronan sampai panik sabar 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 nanti malah pingsan dan setelah semuanya beres Ronan menyuruh kakaknya untuk mengikutinya lagi kali ini ia mau ke bengkel pandai besi ia mau ambil pedang yang sudah diperbaiki tapi ketika keluar Ronan malah mendapati si silu fan waduh ia mau masuk ke toko baju hei Ronan gue mau masuk tolong minggir ucap si lu fan jancuk lu bikin kaget saja bang kekau kenapa kamu ikut ikut terus teriak Ronan walah gue cuman mau ke toko baju pret ngapain juga ngikuti orang kayak ente gak guna banget emangnya gue kurang kerjaan wah ente nantang ya ayo aduh tumbuk oke lah ayo kita aduh tumbuk lagi ya Ronan pun mengambil pedangnya ia mau aduh tumbuk si luven pun sama ia sudah siap siap dengan pedangnya akan tetapi ya hentikan ronan hentikan apa yang kau lakukan dengan temanmu hentikan sekarang juga ucap kak airil melerai mereka berdua ya melihat ada cewek di depannya si luven jadi ngelak apalagi ketika kak airil menoleh ke arahnya dan minta maaf atas perbuatan kasar dari adiknya wanjir cantik banget bos ada bidadari di depanku ya ucap si luven yang malahan ia jadi kesemsem ya ia sedang menatap bidadari di matanya itu dadah ya karena gak ada respon kak airil pun menunduk dan meminta maaf kembali kemudian si luven berusaha untuk menenangkan diri dan berusaha untuk cool ya berusaha untuk tampil keren tidak apa-apa nona kita adalah teman di akademi pileon jadi itu hal yang biasa bagi sahabat baik ucap si luven walah mendengar itu kak airil jadi senang ternyata ronan memiliki sahabat ia pun memegang tangannya si luven dan meminta si luven untuk menjaga dengan baik adiknya ini ya tolong jaga adikku si ronan russel aku kakaknya airil russel ya melihat kejadian itu ronan jadi ngelak itu ngapain dah kakaknya malah mendekati si si luven ronan ronan tau kalau si luven itu maniak pedang tapi ia juga maniak cewek wadidaw gaswat ya karena si luven berdebar debar ia pun memberikan sesuatu kepada kak airil dan itu adalah hadiah spesial dari si luven itu emblem emas dari keluarga kekaisaran itu seperti kartu kredit kelas premium gitu ya ya gak ada batas limitnya tunjukkan saja emblem ini saat mau membeli sesuatu nanti tagihannya akan dibayar oleh si luven wajir ronan sok berat itu benda yang berharga yang dipegang oleh para bangsawan ini cuman anggota keluarga kerajaan saja wadidaw apa-apaan ini dah kalau nona airi mau membeli senjata saya sarankan untuk ke iron store di sono ada dwarf yang sangat handal ia adalah pensiunan pengrajin kerajaan jadi buatan draft itu tidak diragukan lagi kehebatannya dan mungkin itu dulu ya nona airi karena saya ada tugas jadi sampai sini dulu ya saya mau pamit semoga kita bertemu lagi nona airi russel sampai jumpa oke si luven si luven pun pergi ya pergi dengan gul wanjir ya rohan sangat kesal melihat si si luven bertingkah seperti itu ya itu orang benar-benar pedebah dah dia malah memberi emblem emas kerajaan nah lihat terus ente si luven ente mau ngapain tanpa emblem itu dasar tolol tolol itu kan uang saku ente pakai gaya-gaya ya berjalan gemetaran lagi tuh si luven apa kau bener-bener swordmaster si luven wanjir dah oke lah kita pindah scene dulu kita tinggalin si si luven yang gemetaran itu ya dan ya keesokan harinya di akademi pileon saat ini penyambutan murid baru akademi pileon ada pak kepala sekolah yang sedang berpidato ya menyambut kedatangan murid baru dan diantara murid-murid itu ada maria ada ronan asale juga ada itu ya ada si luven juga itu dan para guru akademi pileon dan itu ya pak rafa ia ceramah panjang banget dada sampai ronan ngantuk mendengar ceramah dari pak rafa tapi kak airil yang sedang ada di kursi penonton ya ia merasa bangga dan haru ia masih tidak menyangka adiknya diterima di akademi pileon dan mendapatkan beasiswa kemudian karena ini upacara selamat datang maka akan ada pesta penyambutan walah pak rafa mau ngapain ini ya ada pesta penyambutan pak rafa pun melakukan sesuatu dan ia mencentikan jarinya dan muncul aura megis di area murid baru tapi murid-murid baru disitu jadi kaget ada sesuatu yang mencengangkan yaitu langit yang pecah wadidaw apa-apa ane dada langitnya bisa pecah dan tiba-tiba krak wansir ternyata ini skill teleport dan ternyata satu aula dipindahkan menuju aula gladiator yang lebih besar dan disitu rame banget sepertinya itu para murid-murid pileon atau itu ya kakak kelas dari murid-murid baru waduh pronan dan asele takjub banget cuman mencendikan jari bisa menggunakan sihir teleport gini lah bener pak rafa bener-bener op dan ya mari kita mulai upacara penyambutan murid-murid baru ucap pak rafa dengan bangga ya ini adalah upacara penyambutan yang diadakan setiap tahun di akademi pileon dimana murid baru akan disambut oleh senior ya tentunya sambutan salam olah rangga dan hanya ada rang pertama dan rang kedua dari murid baru dan dua murid baru ini akan memilih salah satu dari empat murid rang teratas dari murid tahun kedua jadi bisa dikatakan kalau ini adalah duel antara murid baru dan murid tahun kedua ya profesor pun menjelaskan kalau ini cuma salam keakrapan jadi jangan kasar-kasar ya utamakan keselamatan mendengar itu kak airil jadi takut apa ronan akan baik-baik saja ya iya kan murid baru malah disuruh tarung wadidaw kemudian yang maju pertama adalah ronan ya pak rafa menyuruh ronan untuk memilih salah satu dari empat lawan yang telah disediakan di hadapannya ya ronan jadi jengkel ia malah mau dibully sama seniornya ya sama orang-orang ini lagi ternyata ronan sudah kenal sama mereka semua itu si rang pertama namanya nasdo dulu ia boder saat perang pertama melawan ahayute dan si brown itu ya dia rang 2 iya saat perang sukanya pakai baju yang minim waduh konyol banget dah tuh orang dan itu ya si karim si pendiam rang 3 dan si cewek itu namanya irina ya kalau gak salah irina ini komandan perang wah gak ada yang spesial sih dari mereka berdua ya elah mereka ini ternyata murid-murid di pileon ya pantas saja dulu orang-orang ini sangat OP tapi moder semua dah sama ahayute dan ya karena kakaknya ada disini ia ingin memberi tontonan yang menarik untuk kak airil ya kalau cuman duel kurang seru bro saatnya untuk perang ini bos ya pak rafa karena saya diberi kebebasan untuk memilih jadi saya mau memilih si nomor 1 wah pak rafa pun ketar-ketir ini Ronan sangat-sangat pede ya mau melawan si nomor 1 kemudian Ronan melanjutkan ucapannya nomor 2 juga nomor 3 juga nomor 4 juga saya mau melawan 4 orang sekaligus ya ucap Ronan sambil full senyum wajir malah mau lawan 4 orang sekaligus wadidang ya orang-orang di arena jadi gempar mereka gak percaya Ronan malah mau melawan 4 orang sekaligus pak rafa langsung minta izin sama guru-guru yang lain apa boleh seperti itu kemudian Nobiros mengatakan ya biarin aja lah kita lihat kemampuannya anak itu sombong sekali biar kesombongannya itu hancur disini ya guru-guru yang lain pun mengatakan ya boleh dah boleh ya sependapat dengan Nobiros oke deal diizinkan dan ya Ronan pun diizinkan melawan 4 ranker sekaligus 4 ranker ini jadi kesal berani-beraninya ia berlagak sobong di depan 4 ranker seniornya biar gue tusuk jadi sate ente ucap Karim tumben ko ngomong Karim ucap Irina kalian tenanglah dia cuman anak kampung lawan kita itu si Luven dialah bakat sesungguhnya jadi daripada sekarang badan kita pegel-pegel ya mendingan kita pemanasan dulu sebelum melawan si Luven ya ucap si rang satu Nasdo dan wukilah si Brown pun bersiap dengan pedang besarnya Irina sudah otw ia sudah siap dengan pisaunya Karim pun siap dengan tombaknya waduh Kak Airil jadi panik ini adiknya malah nantang maut hai Ronan hati-hati kalau situasinya berbahaya mundur saja teriak Kak Airil ya ia berteriak dari tribun penonton wajar kenceng banget suaranya Ronan sampai melempar senyum untuk untuk menenangkan kakaknya dan Mokidah Pak Rafa pun melihat para mulut sudah bersiap ia pun mengatakan dimulai dan Nasdo bergerak dengan cepat ke arah Ronan dan langsung menusuk dengan rapiernya Ronan menghindar dengan cepat kemudian Ronan merasakan ada serangan dari sampingnya itu Irina ia menyerang dengan pisaunya Ronan pun menahannya tapi Irina menyerangnya kembali Ronan pun menangkisnya lagi dan di belakang Irina ada Karim yang bersiap dengan tombaknya ia pun meluncurkan tusukan tombak Ronan tampak santai melihat itu dan ditangkis ya Ronan menahan serangan itu dengan pedangnya dan Ronan pun mundur ke belakang dan ternyata di belakang sudah ada braw ia sudah menantinya di belakang dan ia mengangkat pedang besarnya bocah sobong rasakan ini pedang besar diarahkan ke Ronan Ronan melihat itu dengan hati-hati soalnya tiga orang yang ada di depannya sudah mulai bergerak ia menanti pergerakan Ronan berikutnya sepertinya mereka telah mengepung Ronan okelah bro saatnya untuk pertunjukan dan Ronan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka berempat brown pun menebas tanah dengan kuat dan tiga orang itu bingung wah mereka melompat dengan wajah bingung itu dah tapi Irina merasakan pergerakan Ronan dan bum 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 tiga renkar tersebut terkena serangan Ronan sampai-sampai senjata mereka pecah yah tapi masih ada satu lagi si maniak otot brown iya belum terkena serangan ia pun lari ke arah Ronan Ronan pun bersiap dan kuda-kuda diluncurkan brown kaget karena kuda-kuda itu mirip dengan guru nobirus wajir dan slash 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 brown diserang secara beruntun dengan kecepatan super dan piar pecah dah pedang si brown yah pedang brown malah pecah itu ya tapi brown malah senyum yah ia malah senang melawan orang yang kuat wah ia malah full senyum itu yah dan yah Ronan pun mengampiri senior-seniornya dan ia mengucapkan terima kasih karena telah menunjukkan kekuatannya yang optimal tapi rasanya aku belum keringetan wanjir apa-apaan si Ronan mi dadah dan yah pertandingan pun berakhir para penonton pun pada melongong semua melihat kemampuan Ronan tapi semua yang ada di situ jadi bersemangat dan menyeraki Ronan mantap bos mantap keren 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 yah empat ranger tidak percaya kalau pedang mereka bakal hancur ini impossible apalagi si nasdo itu yah yah benar-benar menyayangkan pedang kebanggaannya malah dihancurkan sama Ronan yah benar-benar dah si Ronan ini ia adalah makhluk buah sesungguhnya gila benar dan ternyata kak Airel marah kegirangan ia malah lupa diri ia berteriak sambil meneriaki penonton yang ada di sampingnya itu yah wanjir siapa itu malah ditarik-tarik bajunya kemudian Ronan melangkah menuju para senior ia pun menunduk dan memberi hormat Ronan berterima kasih kepada para senior karena telah bersedia melawannya ini pengalaman yang luar biasa ia sangat menikmatinya yah Maria sama Assele jadi bingung ini Ronan sebenarnya otaknya sengkel atau gimana yah yah tadi sombong sekarang malah sopan wadidaw tempat senior itu pun malah jadi tambah bingung mereka berpikir kalau Ronan ini bakal meredek mereka semua tapi ternyata malah sopan banget itu si Ronan yah malah menunduk dan berterima kasih ini benar-benar jiwa terhormat dari seorang kesatria Karim dan Irina jadi ngelak tapi Nasdol menerima ucapan maaf dari Ronan dan beropun ia malah kegirangan ia benar-benar tidak menyangka akan kalah ia begitu senang melawan junior senior yang hebat dan sopan dan inilah sang juara dari Akademi Pileon Ronan Rasen yah tepuk tangan untuk Ronan Rasel dan yah para penonton pun kembali bergerumuh mereka semua senang dengan tontonan yang menarik dari Ronan Rasel kau benar-benar hebat Ronan aku beruntung bisa melawanmu ucap Kak Brown terima kasih senior terima kasih balas Ronan dan yah kejadian ini membuat Kak Ayril terharu Ronan benar-benar sudah dewasa ya ia menjadi laki sejati tapi yah saya malah salvo gitu sama cowok yang compang-cambeng di belakang nona Ayril yah iya malah kaya habis dilecehkan itu yah wadidaw dan oke pertarungan pun selesai pemenangnya adalah Ronan Rasel dan Sid pun berpindah di Akademi Pileon di malam hari sekarang para murid sedang makan malam Ronan Maria dan Asele sedang makan bareng Ronan begitu takjub karena ruangannya besar banget murid-murid Pileon banyak banget yah ternyata ini Ronan kau harus makan yang banyak ini enak-enak loh ini makanannya enak-enak banget ucap Maria kemudian Asele bertanya kepada Ronan apa Ronan sudah mengantar ke Airil yah sudah dong udah dipesenin gokar dan lagi si Cita disuruh menjadi penjaganya ke Airil sekarang jadi ya aman-aman-aman wah pantesan si Cita gak kelihatan kemudian ketika mau makan ada si Luven yah si Luven datang ia pun bertanya hai Ronan hai Ronan kau benar-benar bangke kenapa kau kalahkan mereka semua Ronan aku jadi tidak bisa bertarung yah kau harus bertanggung jawab wanjir gue lagi makan cucuk lihat waktu napa gue lagi kepingin santai jangan ganggu gue dasar maniak pedang tolong teriak Ronan marah-marah santai bos santai 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 gue juga gak ngajak tarung gue cuman mau nanya apa kau mengantar nona airil dan dimana rumahnya dimana jalannya di rute mana yang harus dilewati oleh nona airil apa kau menyiwa penjaga untuk mengantarnya wanjir ente mau ngapain kakak gue tolonglah Ronan yah bekerja samalah aku akan menyusun tentara untuk melindungi nona airil yah tentara tentara itu adalah penjagaku aku akan kerahkan mereka semua untuk mengantar keselamatan nona airil wanjir bangke gue tanya lu mau ngapain kakak gue kak airil sudah dijaga sama makhluk mitis yang hebat kau tidak usah ikut campur wanjir makhluk mistis kau ini gimana Ronan yah nona airil itu dalam bahaya ini tidak bisa dibiarkan kita harus cepat-cepat Ronan kita harus langsung menemui nona airil yah ucap si luven panik udahlah bangke ini bener-bener tolol lu siapa lu siapanya kak airil gak usah pusingin kakak gue tolol dan gue tegasin lagi lu itu siapanya kakak gue lu itu bukan siapa siapanya tolol ucap Ronan marah marah kemudian ada seseorang yang datang dan orang itu dikawal beberapa orang itu yah ia menghampiri Ronan dan si luven yang lagi tawuran wajir si luven tampak tidak suka melihat cewek itu soalnya cewek itu adalah ersebet akalusia ia juga murid baru yah tapi dia ada di jurusan sihir wah sepertinya si luven gransia mendapat mangsa baru tapi lebih baik kau menyingkir karena aku mau ngobrol sama Ronan russel seorang murid hebat yang hari ini telah mencengangkan seluruh dunia akademi pileon lah ente malah nyari kue yah si luven tampak tidak suka tapi adahlah ia pun mengalah ia pun pergi tapi sebelum pergi ia berkata tolong sampaikan salamku kepada nona airil adik ipar wanjir disini kau rajungan bener-bener bangkai lu udahlah pergi 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 gue gak sulit jadi adik ipar lu dasar saus tartar yah akhirnya si maniak cewek si luven pun pergi kemudian asele datang dan ia memberitahu Ronan kalau wanita ini adalah magician terhebat di jurusan penyihir kemarin saat upacara penyambutan murid baru ia melawan senior dan senior berteguk lutut dan menghajar si senior sampai ia masuk rumah sakit manjir ini cewek ternyata ganas tapi Ronan sudah tahu orang ini ini gak ada bedanya dengan si luven dia ini makhluk yang aneh juga dia juga adalah seorang maniak yah bener-bener malah ketemu cewek kayak gini wah bener-bener bahaya ini dan cewek ini pun memperkenalkan dirinya yah memperkenalkan dirinya dengan sopan ia adalah Ersebat Akalusia dari keluarga Akalusia apa kau berniat untuk memiliki ini yah ini adalah emblem batu Sapiera dari keluarga Akalusia ini tawaran untuk masuk ke keluarga Akalusia wanidaw Ronan pun hanya melihatnya ia merasa bingung yah kita penjelasan dulu yah dari keluarga Akalusia keluarga Akalusia merupakan keluarga bangsawan yang memandang bakat di atas segalanya dan saat ini keluarga Akalusia merekrut banyak sekali orang-orang berbakat dan juga mereka mendidik keluarganya dengan latihan yang keras jadi posisi mereka saat ini sangat penting bagi kekaisaran karena mereka adalah tembok besar yang susah untuk dirobohkan dan Ronan diberi kesempatan untuk berada di dalam sirkel keluarga Akalusia ia bingung mau respon seperti apa jadinya ia cuma diam dan memandangi kristal keluarga Akalusia simbol kristal ini tidak datang dua kali sekali disodorkan maka itulah pilihan terakhir karena tidak ada kesempatan kedua di keluarga Akalusia kemudian Erzebet tersenyum melihat Ronan memandangi kristal itu yah ia memahami kalau Ronan tahu arti dari kristal Akalusia apa kau yakin akan menyimpan kristal keluarga kami atau kau mau mengembalikannya ucap Erzebet kemudian Ronan mengingat masa lalu ketika ia di camp berkemahan dan ia dilatih oleh seseorang yang menggunakan kristal Akalusia Ronan saat itu begitu kagum dengan kristal yang diidam-idamkan oleh para kesatria tapi saat itu Ronan ragu soalnya Ronan cuma rakyat jelata apa ia bisa mendapatkan kristal Akalusia dan guru Ronan yang menunjukkan kristal itu adalah Komandan Adesan yah ternyata Komandan Adesan memiliki kristal Akalusia dan ternyata nama panjangnya adalah Adesan Akalusia wadidaw ternyata yah saat itu Komandan Adesan memberitahu kalau untuk mendapatkan kristal Akalusia seseorang harus memiliki bakat yang kuat tidak hanya kerja keras tapi kecerdasan dan bakat serta fisik akan mempengaruhi seseorang untuk diberi kristal Akalusia saat itu Ronan begitu kagum dengan kristal ini ia berharap saat itu ia bisa memiliki kristal ini ya kristal yang menjadi simbol kesatria kuat dan saat ini Ronan mendapatkan kristal itu ia sedikit berpikir karena ia belum tahu apakah bagus untuk memiliki ini ia hanya kagum doang tapi belum tahu seluk-beluk dari keluarga Akalusia kemudian Erizebet pamitan karena ia merasa Ronan sudah tahu fungsi dari kristal Akalusia jadi ia akan meninggalkan kristal itu kepada Ronan dan ia pun berpesan kalau seekor harimau yang dibesarkan oleh domba maka ia akan besar menjadi domba tanpa tahu dirinya adalah singa wadidaw apa-apa anda omongannya itu membuat Ronan tersinggung emangnya gue singa yang berada di kerumunan domba wajir dah dan ya Erizebet pun otw pergi meninggalkan ruang makan ya Asele merasa lega karena ia tegang banget tadi tapi Ronan merasa kristal ini memang perlu ini dibutuhkan untuk membangun komunikasi dengan keluarga Akalusia karena ia harus menemui komandan tertinggi adesan Akalusia yang memberinya pil regenerasi ia harus menemui komandan tertinggi dengan kristal ini ia akan pergi ke keluarga Akalusia oke mantap dah dan ya scene pun berpindah di Akademi Pileon di Akademi Pileon ada tiga asrama yang dihudi oleh para siswa di Akademi itu dan pembagian asramanya tergantung dari nilai yang diperoleh saat ujian Akademi dan asrama ini adalah Natia Hall ini tempat para murid yang mendapatkan nilai di tengah-tengah mereka mendapatkan tempat yang cukup nyaman walaupun sempit tapi bersih dan ada kantinnya jadi bisa makan gratis kamar mandinya juga ada di perkamar itu ya jadi ya suasananya sangat happy disini ada juga itu ya asrama Kretir Hall itu asrama murid yang mendapatkan nilai terendah mereka yang kalah saing akan dibawa kesini entah rakyat jelata ataupun bangsawan semuanya yang memiliki nilai rendah akan mendapatkan asrama Kretir Hall tidak ada kantin disini tidak ada kasur tidak ada kamar mandi hanya ada gedung besar untuk ditinggali bersama ya para bangsawan yang mendapatkan Kretir Hall jadi protes karena ini tidak layak untuk ditinggali tapi kepala asrama Kretir Hall mengatakan kalau kalian mau menjadi murid Pileon ya tinggal aja disini atau kalau kalian mau keluar dari Pileon ya boleh saja bos bebas wanjir malahan disuruh keluar udah sampai capek ujian malah disuruh keluar ya murid-murid itu pun sampai kincep itu ya diomongin seperti itu ya mereka pun pasrah menerima nasib ini berjuang dan belajar sajalah yang rajin kalau kalian naik peringkat maka semester depan kalian akan dipindahkan kalau tidak ya kalian selamanya akan disini wanjir para murid jadi shock mereka harus berjuang keras selama satu semester untuk pindah dari kratir hall wadidaw dan wokidah asrama yang terakhir adalah nabar dozer hall ini asrama paling elit ruangannya luas dapat uang saku ya makan gratis 24 jam dan tempat ini hanya dihuni oleh 10 besar dari setiap siswa akademi dari berbagai tingkatan jadi ini sangat elit bos Ronan sendiri berada di nabar dozer hall dan ia kaget karena kamarnya begitu mewah ini benar-benar kamar siswa akademi wajir luas banget dan tampak mewah sekali gila benar Ronan sampai tidak percaya itu ya kemudian Ronan memperhatikan kertas yang ada di meja itu buku panduan ya buku panduan dan buku mata pelajaran yang harus diambil sama murid tahun pertama Ronan perlu menulis mata pelajaran yang perlu ia ambil Ronan sempat bingung dengan mata pelajaran yang mau ia ambil itu ya soalnya banyak sekali mata pelajaran yang membuat Ronan tertarik dan ngukidah ambil saja beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan pertarungan kelas teori Ronan males banget dah di skip aja ya ini adalah keunggulan dari murid asrama Nabar Dozer Hall mereka bebas memilih mata pelajaran yang mereka inginkan wuki mantap saatnya masuk kelas dan ya beberapa saat kemudian disitu ada guru abar ya seorang guru teknik pedang kaisaran ia mengatakan kalau Ronan sudah lulus di kelasnya jadi sekarang Ronan sudah mendapatkan tanda tangan kelulusan wanjir padahal Ronan baru mulai belajar teknik pedang kekaisaran malah disuruh untuk pergi soalnya lulus padahal baru belajar selama tiga jam tapi sudah selesai Ronan protes tapi memang benar semuanya sudah dipelajari sama Ronan dengan mudah pak abar sudah menilainya dan semuanya sempurna dan lihatlah itu arenanya jadi penuh dengan goresan goresan pedang Ronan itu goresan tanda kalau kau telah lulus dari kelas teknik pedang kekaisaran dan lagi murid-murid yang ada disini jadi terintimidasi itu dah mereka semua merasa kalah sama mu Ronan jadi kau lulus selamat maju terus Ronan jadilah kesatria yang hebat ucap pak abar dan ya keesokan harinya Ronan saat ini berada di Fernando Lake ia malah merenung dengan tatapan kosong gimana lagi ya saat ini baru hari kedua ia berada di akademi Pileon dan kelas yang diikuti sama Ronan telah lulus semua wajir dah ia jadi bingung apa dirinya yang kuat atau akademi ini yang terlalu lemah soalnya kemarin ia langsung lulus di pelajaran memanah ia juga lulus di pelajaran memburu ya semua kelas lainnya yang ia ikuti telah lulus ya lulus semua wajir sampai tidak ada kelas lagi yang harus diikuti sama Ronan Ronan jadi stres ini dadah ini apa-apaan kenapa tidak ada pelajaran yang membuat Ronan belajar ya di akademi ini kan akademi yang sangat luar biasa tempatnya para jenius tapi ini sangat diluar ekspetasi Ronan ia kira akademi pileon adalah tempatnya para jenius untuk berlatih malahan isinya cupu-cupu semua waduh dah Ronan jadi tidak tambah kuat kalau kayak gini kemudian ada seseorang yang datang dan itu ternyata Nobiros dia mendatangi Ronan dengan tatapan tajam Nobiros sudah tahu kalau Ronan di sini artinya semua kelas yang diikuti telah lulus ya telah lulus dengan sekali masuk kau tambah kecewa ya Ronan apakah kau sangat kecewa dengan pelajaran yang ada di Pileon ucap Nobiros ya Ronan membenarkan itu ini semua tidak sesuai dengan ekspetasinya ia mengira ia masuk ke akademi yang hebat ternyata semuanya terlalu mudah ia lulus dengan mudah ya Ronan jadi bingung harus melakukan apa padahal ia masuk Pileon untuk menjadi kuat ya Nobiros memaklumi itu soalnya Ronan ini cukup jenius untuk meniru sebuah teknik pedang bahkan saat melawan para senior Ronan dengan mudah meniru tekniknya Nobiros tapi ada yang kurang Nobiros menyuruh Ronan untuk menyerahkan pedangnya pedang ini adalah penghambat bagi Ronan walah Ronan kaget kenapa pedang bisa menghambat seseorang dan ada serangan cepat mengalir ke arah Ronan ya ke arah samping Ronan itu ya Ronan tidak sempat melihat serangan itu dan tuar danau Fernando meledak itu serangan Nobiros wajir serangannya gede banget cuk Ronan kaget tapi Nobiros kecewa ya soalnya pedang ini cuman sampah ini tidak bisa memaksimalkan kekuatannya si Ronan bahkan setelah digunakan pedangnya jadi lecet lecet itu ya panjir dah Ronan bingung apa benar ia tidak berkembang karena pedang ini padahal pedang ini telah menemannya selama ia terisekai kemudian Ronan disuruh memperhatikan Nobiros ia mau menebas dengan pedang miliknya sendiri ia disuruh untuk jangan berkedip dan Ronan pun membuka matanya lebar lebar dan seleng wajir wajir danaunya terbelah menjadi dua Ronan menyaksikan itu dengan bengong ia benar bingung ternyata bisa sekuat itu dengan pedangnya si Nobiros gile benar Ronan hanya bisa terdiam melihat jurus pedang yang begitu dahsyat dari Nobiros ini benar benar gile ini benar benar gile bos benar benar gile 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 apakah paham Ronan seperti inilah seharusnya pedang digunakan ucap Nobiros pedang hanya bongkahan besi yang ditempa menjadi senjata tajam dan digunakan terus menerus yang kemudian hancur ya itu itu seperti barang sekali pakai jika hancur ya beli lagi itu yang selama ini dipikirkan sama Ronan terkait dengan pedang sesuatu yang bisa diganti sewaktu-waktu dan saat melihat pedang Nobiros Ronan jadi bengong apakah benar pedang itu selalu diganti dibeli dan diganti jika demikian kenapa Nobiros bisa melakukan hal mengerikan seperti ini Ronan bingung karena tebasan yang Nobiros lakukan sama persis seperti yang ia gunakan pada pedangnya tadi ya sama persis bedanya cuma pedangnya doang tapi dampaknya bisa sebesar ini setelah menyarungkan pedangnya Nobiros mengatakan kalau Ronan harus mencari pedang miliknya dan juga Ronan harus tahu cara menggunakan mana ya teknik saja tidak cukup untuk menjadi seorang kesatria pedang Ronan harus tahu menggunakan mana power walaupun cuma dasarnya doang gitu ya tapi ya itu belum cukup jika kau mau menjadi seorang master pedang waduh Ronan jadi kepikiran tentang mana selama ini ia bergantung pada kekuatan fisik yang membangkitkan auranya tapi aura itu kekuatan tubuh beda dengan mana itu sebuah kekuatan alam yang mengalir dalam tubuh dan ya Ronan pun disuruh mencari pedang yang bagus jangan menggunakan pedang sampah lagi cari pedangnya dan temui aku aku akan ajari kau secara langsung ucap nobiros yang kemudian ia pergi guanji Ronan jadi bingung mau nyari pedang dimana dah itu cuman bungkahan besi wadidaw dan ya scene pun berpindah di sebuah desa di dekat akademi pileon disitu ada Ronan maria dan acele mereka sedang menemani Ronan yang mau mencari pedang terbaik Ronan ingat kalau si Luven kemarin dia kan memberikan emblem emas emblem keluarga gransia ia mengatakan kalau blacksmith terbaik ada di desa ini dan ini blacksmith hanya rumah usang yang tampak sepi tidak ada orang sama sekali papa desa ini sudah mati acle dan maria jadi ragu mereka berdua merasa ini seperti bukan tempat pandai besi tapi rumah kosong ya Ronan pun berpikir sama dan ia malah bingung kenapa si Luven merekomendasikan tempat seperti ini daripada bingung masuk ajalah bos dan setelah mereka bertiga masuk suasananya emang sepi kotor dan berdebu ini aneh sekali punten assalamualaikum ada orang disini kagak ucap maria dan tiba-tiba dibalik pintu ada tangan muncul dan juga ada kaki yang muncul itu seperti bentuk monster ia menghampiri Ronan dan dua temannya Ronan tampak biasa melihat itu tapi asli ketakutan ia takut melihat sosok mengerikan di depannya dan ternyata itu werewolf ya pandai besi werewolf seorang manusia bismen ternyata sama sama seperti profesor singa faran itu ya hei manusia lemah kalian mau ngapain disini ini bukan tempat bermain tau ucap si werewolf kemudian Ronan memberikan pelakat emas keluarga gransia si werewolf melihat itu dengan teliti itu ya Ronan mengatakan kalau dirinya sedang mencari pedang jadi ia kesini atas rekomendasi dari si lu ven melihat pelakat itu si werewolf jadi memandangi mereka dengan cara yang itu ya cara yang mengerikan memang tiga bocah ini bukan orang sembarangan tapi si werewolf gak butuh pelakat emas ini cuman alat pembayaran ia butuh sesuatu untuk mengisi perutnya ya daripada meledini kalian bocah lebih baik kalian pergi ya kalian pergi cari makan wanjir orang jadi kesal tapi kalau kalian mau kasih makan gue ya gak apa-apa lah bos mumpung gue lagi lapar gimana kalau bocah cungkring itu jadi makan siangku aku akan kenyang memakannya wanjir asli mau dijadikan makan siang si werewolf pun langsung membuka mulutnya dan bersiap untuk makan siang ronan bener-bener kesal ini werewolf gak bisa dibilangin kalau begini mending gue kill aja ente dan po ronan menusuk dengan keras ya si werewolf itu ditusuk ya sampai kesakitan itu ya 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 si werewolf langsung mundur dia bener-bener kesakitan tapi ronan ronan bingung kenapa ente gak modar cuk malah keras banget tubuhnya wah ternyata tubuh si werewolf terlalu keras dan ternyata ada armor yang melindungi si werewolf ya armor itu berhasil menahan serangan ronan tapi itu cuma bisa meredam serangan ronan si werewolf pun kesakitan serangan ronan bener-bener kuat walah jadi pakai armor oke dah gue potolin aja kepala ente biar langsung modar ucap ronan yang sudah kesal dengan tingkah si werewolf woy stop itu cuma ujian itu ujian itu ujian itu ujian harap bersabar ya itu ujian harap bersabar walah ronan jadi ngelak itu ujian emangnya ini ujian nasional ampun bos ampun itu emang ujian ini cuman prosedur memasuki blacksmith bagi orang baru kami akan menguji kekuatannya ya cuman itu bos wajir alasan apa lagi ini emangnya gue mau masuk SMBPTN wah gue gak mau kuliah cok gue mau beli pedang maaf bos maaf itu emang prosedurnya lagian temanmu juga kan gak apa-apa itu ya dia kan masih baik-baik saja itu kau bisa melihatnya ya gak apa-apa kan ya gak kenapa-napa jadi aman bos aman aman aku minta maaf lagi sudah memprovokasimu ya ampuni aku ya jadi ya slow 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 ya ucap si werewolf yang membuat asli tambah takut wanjir ya si werewolf pun memperkenalkan dirinya namanya dihan ia cuman murid pandai besi dan juga ia adalah penjaga pintu masuk ya ronan pun memperkenalkan dirinya namanya ronan russell murid tahun pertama di akademi pin leon dan ya karena sudah lulus ujian dari dihan ya ia pun membawa ronan dan teman-temannya untuk menuju ke dalam toko pandai besi dihan pun membawa mereka ke ruang kosong dan ia memencet tombol rahasia tiba-tiba wah roda gigi berputar dan ruangan itu bergerak ke bawah wajir ini elevator di dunia ini sudah ada elevator dihan menjelaskan kalau ini cuman elevator yang digerakkan menggunakan magic stone jadi ya ini aman ya bos aman-aman dan setelah turun ronan kaget karena ia melihat kota di dalam tanah inilah green kapadosia ucap dihan wah green kapadosia ronan benar-benar kagum ini sungguh menakjubkan ia sampai tidak bisa berkata-kata ya dihan pun menjelaskan kalau tempat ini adalah tempat semua para druf atau para pengrajin pedang berada dan dihan akan membawa ronan kepada gurunya yang saat ini menjadi blacksmith terbaik di kapadosia ya ronan cuma bisa bengong mendengar ucapan dihan soalnya ini luar biasa bos dan ini dia sosok dwarf terbaik yang akan membuatkan ronan pedang wanjir dah memang kekar banget nih orang dan ya ronan sudah sampai mereka diperlihatkan kesibukan dari green kapadosia banyak pengrajin disini dan tidak hanya dwarf semua ras ada disini entah itu blacksmith misman manusia ya semuanya menjadi blacksmith ada juga yang menjadi murid mereka belajar bersama blacksmith terbaik di dunia ini dan ini dia sedihkan dia membawa ronan dan teman-temannya ke tempat blacksmith terbaik di kapadosia dan tiba-tiba tuah wanzir pintunya ditendang woy bos saya bawakan pelanggan untukmu yah teriak dihan dan yah terlihat tumpukan pedang yang ada disitu wanzir tempatnya berantakan sekali dan terlihat seorang blacksmith yang sedang menempa pedangnya woy anjing peliharaan kalau kau mau masuk yang bener cok pedang-pedangku itu bisa rusak ucap si duaf ya elah lagian tempat ini rusuh sekali pedang-pedangnya tergeletak sampai menghalangi pintu kau harus membereskannya bos dorone bawel bener dadah siapa yang kau bawa itu ucap si duaf yang namanya elder dorone elder dorone menghampiri ronan ia mau melihat seperti apa tamu yang dibawa oleh dihan dihan mengatakan kalau para tamu di belakangnya ini merupakan pria yang kuat ia telah lolos ujian masuk dan bener elder dorone melihat ronan menjadi takjub ini bocah bukan sembarang bocah raut raut mukanya seperti orang tua yang memiliki beban keluarga wanjir malah diledek hai bocah tunjukkan saja skill akan aku pertimbangkan kalau kau sudah menggunakan skill dan ya ronan pun mengambil pedangnya dan setelah dilihat oleh dorone ia langsung mengambil pedang ronan dan mementung si pedangnya ronan itu ya malah pecah dan ya ini sampah jangan dipakai wanjir ronan tidak percaya pedang kesayangannya bisa hancur sekali pentung iya jadi kesal buang dadah kenapa pedangnya malah dihancurin bos itu pedang kesayangan gue itu pedang semata wayang kenapa malah dihancurin dah lah gak usah cerewet ambil saja itu yang ada disitu ambil saja satu pedang yang ada disitu aku kasih gratis ambil saja suka-suka itu cuma tumpukan sampah tapi lebih baik daripada rongsokan pedang milikmu tadi wajir dadah waduh apa-apa anda kakek tua ini oke dah ambil satu gratis dihan pun mempersilahkan ronan untuk ambil saja bos yang bayarkan juga keluarga gransia ya waduh dan oke dah ronan pun mengambil salah satu pedang yang ada disitu ia pun akan mencoba skill nya disini tapi ia minta izin dulu barangkali ada yang rusak itu ya jadi jangan salahkan ronan cerewet banget nih bocah dadah tunjukin aja skill murah jungan dan oke dah ronan akan meniru skill dari nobyros yang kemarin ia gunakan untuk membelah danau ia sudah paham gerakannya dan oke bersiap dengan kuda-kudanya walah deodorone memahami kuda-kuda itu ia sempat kaget melihatnya dan sling tuar wanjir rumah produksi dorone jebul hancur kena skillnya ronan orang-orang yang ada disitu kaget itu ngapain si elder dorone kenapa rumah produksinya malah meledak ya meledak sampai rumahnya itu berlubang besar wadidaw dorone dan ronan jadi kaget kenapa sekuat ini dah untung cuma dingdingnya doang yang hancur waduh kuat banget untung tidak mengenai rumah tetangga tapi itu bisa menghancurkan tembok ya tembok yang dibikin oleh seorang dwarf skillmu itu luar biasa tapi ronan sendiri tidak percaya skillnya memiliki daya hancur sebesar ini gila bener kemudian dorone bertanya apa ronan muridnya nobiros ia melihat kuda-kuda yang sama seperti nobiros walah ronan malah balik tanya kenapa dorone bertanya tentang nobiros emangnya dorone kenal sama nobiros ya iyalah cuk gue kenal sama itu nobiros itu pedangnya si nobiros yang namanya secret sword itu pedangnya yang bikin adalah gue ya itu pedang buatan gue cuk itu mahakarya terbaik yang pernah gue bikin dan sekarang kau ada disini aku tidak tahu kau itu muridnya si nobiros ya yang jelas kau itu hebat bocah ucap dorone sambil memukul pundak ronan wajir ronan sampai kesakitan itu ya kemudian dorone menerima ronan sebagai seorang ahli pedang yang akan menerima mahakarya darinya ia sangat bersemangat ya ia bersemangat untuk membuatkan ronan pedang terbaik miliknya akan tetapi dorone membutuhkan material spesial untuk membuat pedang spesial juga contohnya seperti jantung naga atau crystal wyvern atau sesuatu yang keras dan padat mendengar itu ronan langsung mengeluarkan item yang dia simpan dan itu adalah kulit telur dari cita ya itu cangkangnya cita ini adalah cangkang dari hewan magic apa bisa digunakan dan oke siap dorone pun mengambil cangkang telur itu dan ia mulai menempanya agak tetapi dorone kaget sekeras apapun ia menghantam cangkang itu tapi cangkang telurnya tidak retak secuil pun wajir ini terlalu keras ini material apa sih kenapa keras sekali ya dirinya yang sudah menempa seratus tahun ia tidak pernah menjumpai material sekeras ini wajir ya bukannya kesan dorone malah senang banget ini cangkang keras banget cuk keren ini bocah kau sangat beruntung ini material yang sangat 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 langka ini super duper langka ini bocah aku tidak akan menyerah dengan cangkang ini akan kubuat pedang dengan bahan ini kau tunggu saja ya 2-3 minggu pasti akan jadi maha karya yang luar biasa bocah kau tunggu saja ucap dorone yang sangat kegirangan oke dah siap aku akan menantikannya ucap peronan kemudian karena hati dorone sedang senang hasil dan maria dipersilahkan untuk mengambil salah satu pedang yang ada di situ ambil saja yang kalian suka ya gratis wah mereka berjual jadi senang sekali itu ya ya dapat item gratis kemudian dorone bersiap kembali untuk menempat cangkang telur mistik ia berapi-api dalam menempa itu ya ya karena inilah yang ia nanti-nantikan selama hidupnya membuat pedang yang mustahil untuk dibuat ya para pengrajin tidak akan bisa menempa benda seperti ini ya ini sangat luar biasa bagi prestasi seorang blacksmith oke dah langsung digas dan ya scene pun berpindah di dalam gua ada seseorang yang tampak jengkel yang merasa jengkel karena orang-orang itu ada di bawah Grand Kapadosia jadinya ya berisik banget penuh dengan suara pentungan palu dari para blacksmith kemudian orang itu membedangi patung golem yang besar dan ada banyak itu ya patung golemnya dan diantara patung-patung itu ada sosok yang terkristal wadidah apa-apaan itu dadah itu mosrapapaan apa itu ahayute ya kita belum tahu karena bersambung wanidaw malah bersambung selamat menikmati